Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Oke, Alhamdulillah kalau begitu Kali ini kita akan belajar Dengan Sebuah subtema Yaitu tentang menyayangi tumbuhan Ini termasuk dalam Pembelajaran yang ada di subtema 3 Tema 2 kelas 3 SD Nah disini ya Anak-anak kita harus Menyayangi sesama manusia Akan tetapi Selain itu kita juga harus menyayangi Tumbuhan anak-anak Disini ada gambar Dimana anak-anak Atau teman-teman kita Sedang menyirami Tanaman atau menyirami Tumbuhan Kenapa harus disirami? Menyirami itu termasuk tindakan Yang membuktikan kalau kita Menyayangi tumbuhan Tumbuhan itu harus disayangi Karena tumbuhan telah memberikan Banyak manfaat kepada manusia Nah Perbuatan menyayangi tumbuhan Merupakan salah satu bentuk syukur kita Kepada Tuhan anak-anak Jadi disini Teman-teman kita sangat senang Kalau mereka Menyirami tanaman Yang ada di depan Kelas mereka Nah disini Ada teman kita Namanya Siti Nah Siti itu sangat Suka sekali Dengan bunga melati Anak-anak Bunga melati itu warnanya apa ya? Nah coba Ada yang tahu Warnanya seperti apa? Akhirnya Siti Saking senangnya dengan bunga melati Dia membeli bibit bunga melati Kemudian dia memindahkan bibit bunga melati itu Kedalam pot Tapi Siti belum tahu Cara menanam bunga melati Kedalam pot Akhirnya Siti pergi kemana Untuk mencari tahu? Dia pergi ke perpustakaan sekolah Disana Di perpustakaan Dia menemukan Buku yang dibutuhkan Yaitu buku tentang Cara menanam melati Di dalam pot Nah tadi pak guru tanya Bunga melati itu warnanya apa ya? Nah bunga melati itu Warnanya putih Anak-anak Bentuknya seperti ini Ini Baunya sangat harum Kalau kalian Punya bunga melati Kemudian Berada di dekat bunga melati Yang sedang mekar Terutama di Malam hari Atau di pagi hari Wah itu baunya sangat Wangi sekali Anak-anak Disini cirinya adalah Bunga berwarna Putih Oke Kembali ke Siti tadi Bagaimana caranya Menanam bunga melati Di pot Cara yang pertama Adalah Ternyata Kita harus menyiapkan Pecahan batu Batam merah Atau Pecahan Benting Disusun Di dasar pot Ini kalau kalian Tidak punya batu Batam merah Atau pecahan Benting Kalian bisa menggunakan Kerikil Anak-anak Kerikil itu Batu-batuan Yang berukuran Kecil Nah disana Setelah itu Kita beri Satu lapisan Yaitu Lapisan yang berisi Campuran dari Pasir tanah Dan pupuk kandang Anak-anak Nah disini Perbandingannya adalah Sama Jadi misalnya Satu kepal Pasir tanah Maka pupuk kandangnya Juga satu kepal Pupuk kandang Sama seperti Pasir tanah Dan pupuk kandang Pupuk kandang Jumlahnya Atau banyaknya Nah ini Diletakkan di atas Pecahan genteng Atau kalau kalian Punya pecahan genteng Atau batu-batam Bisa di atas Kerikil Anak-anak Kenapa Kok ditaruh disini Nah Ini Kerikil Yang ada di bawah Ini fungsinya Agar Pasir Atau pupuk kandang Itu tidak Langsung Jatuh Keluar Ke bawah pot Kan di bawah pot Itu bolong-bolong Ya anak-anak Untuk jalannya air Nah kemudian Setelah pupuk Ditanam Maka kita mengambil Bibit pohon melati Tadi ya anak-anak Nah di bibit pohon melati ini Plastik Polybagnya Kita buka Kemudian Disini kita masukkan Ke dalam Pot Di dalam pot Kemudian Kita tambahkan Campuran pasir tanah Dan pupuk kandang Lagi Nah disini Anak-anak Kita berikan Tanah Atau Campuran pasir tanah Tadi Itu Sampai hampir Memenuhi pot Tapi Sisakan Sedikit Untuk apa Ini Untuk Hitam Menyirami Dengan air Anak-anak Jadi ini harus ada jeda Jadi tidak boleh terisi Semua potnya Kalau terisi semua Nanti kita kesulitan Kalau mau Menyirami Tanaman Nanti Penyiraman Tarapannya Jadi tidak Maksimal Anak-anak Nah setelah selesai Setelah kita Beri air Atau kita siram Kemudian Kita bersihkan Bagian Luar potnya Terus Letakkan pot Di tempat Yang Diinginkan Nah kalau tanaman Melati itu Ditempatkan Di Luar ruangan Anak-anak Dimana Kita bisa Men Bisa Mendapatkan Cahat Sinar Matahari Langsung Anak-anak Seperti itu Itu anak-anak Kalau sudah Tertanam Blion baik Dia akan tumbuh Dengan subur Dan akhirnya Akan berbunga Atau tumbuh Menjadi bunga Melati Seperti ini Seperti itu Selanjutnya Tugasnya adalah Coba Kalian Bersama Dengan orang tuamu Coba untuk Menanam Sebuah tanaman Nah tanamannya itu Tidak harus Tanaman Hias Boleh tanaman Apapun Kamu misalnya Di rumah Punya Loncang Atau seledri Nah itu Mau ditanam Boleh Atau kamu Ada pohon Pohon Yang Misalnya Dipetik batangnya Kemudian bisa tumbuh Itu boleh Ditanam Silahkan Ditanam Coba Praktikan Pelajaran Dari Siti Tadi Yaitu Menanam Tanaman Di Dalam pot Tapi Kalau saya Tidak punya pot Gimana pak guru Ya sudah Manfaatkan Barang bekas Kalian bisa Menanam Tanaman itu Tidak harus Di dalam pot Tapi bisa juga Menggunakan Kaleng Susu bekas Gelas air mineral Atau Lain-lain Oke ya Gitu ya Nanti Kalau sudah selesai Hasilnya Coba Difoto Kemudian Diperlihatkan Kepada pak guru Melalui Aplikasi Microsoft Teams Itu saja Dari pak guru Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax